Ya silahkan Jadi memang penjabaran tentang judul di atas ini Yesus Tuhan itu cita-cita Karena memang tidak ada dalil yang kuat ya Yang dalil primer mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Nah yang menjadi pertanyaan Mengapa teman-teman Kristen ini Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan Kan begitu Mungkin ada yang mau ditanggapi Dari narasi ini Teman-teman Kristen Pak Christian barangkali Pak Christian mau belajar dulu mungkin Oh mau belajar Ya beli mau belajar Ya silahkan Dia senang dengar-dengar ini Pak Pendeta ini senang dengar-dengar sekarang Silahkan Adin Ya kenapa-kenapa Ya apa nih mau dibahas Judulnya aja bang Judulnya aja kita lihat ke judul aja Oh kembali ke topik awal ya Yesus Tuhan Itu cita-cita Masalahnya itu cita-cita siapa Ya cita-cita yang menuhankan dia Pak Christian Tadi siang kan saya sudah jawab Saya tidak menuhankan Yesus Oh aduh Masya Allah Iya 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 Oh nah ini bagaimana nih Ibu Ani Ini Pak Christian Yang mana Itu Seorang pendeta Ibu Ani Ibu Alin Jojo itu silahkan Nah Pak kalau saya tetap Tuhan Yesus Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Bu Ani Bu Ani Jadi Pak Christian ini adalah pendeta Beliau ahli teologi kan Histologi Tapi dia tidak menuhankan Yesus Tapi Bapak Gitu loh Kan masing-masing Masing-masing pendapat kan Nah loh Ini bagaimana ini Jadi yang mana Biar kemana-mana Udah biarin Pak Christian Itu biarin aja dulu Nah lari udah buat nih Halo Ya silahkan Pak Jadu Fadi sudah tahu Saya mau jawab apa Penerusannya Kalau ditanya lagi Cuma sampai disitu aja Di jawab Bang Saya siapa dulu yang baru naik ya Bang Sitorus ya Oke Bang Sitorus Selamat malam Selamat malam Gimana ada yang mau ditanyakan Atau yang mau bahas Soal tema ini gimana Atau kita ketanya ke Pak Jojo dulu Karena kan Pak Pendeta Christian ini Menuhankan Allah Bukan Yesus Silahkan Pak Jojo Ini Pak Pendeta loh Silahkan Mas Jojo Iya Jangan jalan Mas Jojo ini salah sembah Hah Saya juga tidak menuhankan Yesus kok Jadi menuhankan siapa Nah dari sononya sudah Tuhan Nah 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 ini parah ini Jadi Tuhan itu siapa Terangkan pakai dalil Bidat kau Bidat kau Bidat Diam dulu kau Bidat kau Digit-digit bidat Digit-digit bidat Apaan tuh Udah lah kalau menuhankan Silahkan pakai Tuhan Silahkan Sapa dulu Sitorus Sapa dulu Sitorus Sudah 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 disapa sudah Silahkan Pak Pendeta Sitorus Ada yang mau ditanggapi Pak Pendeta Oke baik Kebetulan saya bukan Pendeta ya Saya cuma jemaat biasa Jemaat yang lagi belajar gitu ya Karena pada dasarnya Manusia itu tetap belajar ya Halo Begitu ya Iya Bang silahkan Saya lihat disini kita Konteksnya belajar tentang kekristianan Begitu ya Pak Arah Duara Bang Duara Walaupun Bapak-bapak ini ada dari agama Sebelah Dan agama yang lain-lain Tapi konteksnya pada malam ini Saya lihat Membahas tentang kekristianan Begitu ya Dua arah Pak Bang Sitorus Dua arah Pak Dua arah Bang Oke Ijinkan saya Membaparkan Pemahaman saya tentang Kekristianan Jadi ini pandangan Kristen ya Tentang Yesus Gitu ya Jadi Terserah nanti Kalau untuk bapak-bapak Pandangannya tentang Kristen Tentang Yesus Bagaimana Ya terserah Anda mungkin itu ya Tapi kalau Untuk iman saya Yesus itu Memang sejak dari Awal Dari Nabi Musa Sudah dinubuatkan Akan datang Ke dunia Kenapa Karena memang Perjanjian lama Kehidupan manusia Pada saat itu Sudah aburadul Sudah melawan Hukum Tuhan Sudah Banyak melakukan Kesalahan-kesalahan Sehingga Tuhan Mengutus Dirinya sendiri Menjerma Menjadi manusia Menjerma One less bang ya Bang Sitor One less ya Sudah jangan Jangan disangga Biarin saya Tidak disangga juga Biarin sampai selesai Diem Ayo Yang punya disuruh diem Ala berpikiran Bagaimana Supaya Dia bisa menjerma Kepada manusia Bisa Berinteraksi Dengan manusia Kemudian Dia menjumpai Disuruh Menyuruh Itu malaikat Menjumpai Maria Dan Joseph Yang pada saat itu Masih bertelangan Dan Mengatakan Bahwa kamu akan Melahirkan seorang anak Tetapi Bukan secara biologis Anak dari Joseph Dan kemudian Setelah itu terjadi Jadilah Apakah Endakmu Kata si Maria Kepada Allah Melalui Itu malaikatnya Kemudian Tuhan Yesus lahir Dan sebelum Lahir itu Manusia Tuhan Yesus Sudah dinubuatkan Bahkan pada saat Kelahirannya juga Malaikat-malaikat Yang menjumpai Para gembala Di Pada saat itu Di Bethlehem Sudah dinubuatkan Akan datang Di sebelah timur Kemudian Tuhan Yesus Lahir Dan Mengabarkan Kabar baik Kepada umat manusia Dan seperti Halnya tadi Tentang Masalah-masalah Sunat Dan ini Dan itu Dan itu Benar Itu budaya Dari perjanjian lama Tetapi Kehadiran Yesus Sudah menyempurnakan Segala sesuatu Ajaran Perjanjian lama Kepada Perjanjian baru Dan itulah Yang kita ikuti Hingga saat ini Jadi begitu Bapak-bapak Itu penilaian Tentang Iman kita Dari Kristen Jadi Terserah Iman Bapak-bapak Tentang Yesus Bagaimana Itu urusan Bapak-bapak Jadi keurusan kami Yaitu Walaupun kami Sekarang tidak Bersunat Bukan berarti Orang yang bersunat Itu lebih suci Dari kami Itu menurut kami Gitu ya Betul Itu betul Walaupun Bapak-bapak Itu lebih pintar Membahas tentang Alkitab Pasal demi pasal Ayat demi ayat Tapi belum tentu Bapak-bapak Yang lebih pintar itu Lebih suci Dari saya Yang bodoh Mungkin satu ayat pun Saya tidak tahu Tapi yang tahu siapa? Allah yang Maha Kuasa Yang di atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini ada apa Kok bisa Semuanya ini? Pak Juhu Silahkan Pak Sitorus Lanjut Bang Sitorus Lanjut Ya untuk saat ini Sedemikian Mungkin Bisa ditambahkan Pak Juhu Pak Juhu tadi Tentang sunat bersunat Ya itu Ada yang mau ditangkap lagi? Bisa saya masuk sedikit Ustaz Tahta Sebelum Bang Sitorus Lanjut Mengandik Ijin Hosea Jangan dulu Selesaikan dulu mereka Silahkan yang mau nambah Ada yang mau nambah lagi? Saya sedikit aja Ustaz Tahta Jadi sebelum Ustaz Tahta Melanjutkan Nanti tulisan saya hilang nanti Oke Sebentar Pak Sitorus Jadi sebelum Bang Sitorus Lanjut dengan Guru-guru saya disini Saya ingin Dia udah sepakat dulu Bang Dia udah sepakat Jadi makanya Saya sebelum lanjut dulu Supaya gak lari-lari Di barang kan Nah gitu Tadi kita sudah sepakat Bahwa di dunia ini Hanya ada dua entitas Yaitu Pencipta dan Ciptaan Betul ya Pak Sitorus ya? Ya betul Baik Pertanyaan saya Pak Yang mati di kayu salib itu Pencipta atau ciptaan? Silahkan Jangan dulu Saya mau menanggapin Apa yang tadi dia sampaikan Oh iya iya Lanjut Lanjut Percuma saya nulis ini Oke Jadi Yesus itu Tuhan dari awal Mulai dari perjanjian lama Katanya Karena banyak kerusakan Misalnya Lalu Tuhan turun Menyelamatkan Ini dalam perjanjian lama Perjanjian baru gak ada Kayak gitu Karena perjanjian lama Perjanjian baru itu Samawi Tuhan itu sama Di langit Sehingga Kalau dia ingin Menyelamatkan manusia Gak pernah turun dia Tapi dia mengutus Mesias Gitu ya Contohnya Ketika Israel itu Diperbuda oleh Fir'on Maka Tuhan Menyelamatkan Gak harus turun Cukup dia mengutus Musa Makanya Musa ini Penyelamat juga Mana darinya Kisah para rosul 7 3 5 Jadi Musa juga Penyelamat Di jamannya Daud Apakah Tuhan Turun sendiri Berperang Tidak Cukup dia Mengutus-utusan Daud Berperang dia Sehingga dari awal Gak ada Tuhan Sampai sekarang Mau turun itu Karena dunia ini Tidak memuat Untuk Kekuasaannya Coba baca 2 Tawareh 6 6 18 1 Raja 8 27 Tuhan tidak Mau turun Ke dunia Makanya disebut Ajaran Samawi Samak Langit Kata Yesus Oleh Bapakku Yang di Oranos Langit Matius 18 19 Matius 23 Ayat 9 Samawi Dia di langit Tuhannya Tidak pernah turun Yang kedua Tadi Kelahiran Yesus Melalui Malaikat Katanya Bukan hanya Yesus Setiap manusia Perempuan Yang mustahil Punya anak Pasti didatangi Malaikat Contohnya Elisabeth Elisabeth ini Mandul Tidak mungkin Punya anak Maka caranya Tuhan memberi anak Cukup dia Mengutus Malaikat Luka 1 Ayat 7 Tetapi mereka Tidak mempunyai Anak Sebab Elisabeth Mandul Mariam juga Mustahil Punya anak Didatangi juga Nanti sama Malaikat Kenapa dia Tidak punya anak Kalau Elisabeth Mandul Kalau Maria Karena perawan Mana dalilnya Luka 1 2 7 Kepada seorang Perawan Yang bertunangan Dengan seorang Bernama Yusuf Dari keluarga Daud Yang kedua Karena dua-duanya Ini Mustahil Punya anak Ya Tuhan Mengutus Malaikat Kepada Elisabeth Luka 1 2 7 Kepada Mariam Ya Luka 1 2 6 Bahkan Kepada Sarah Juga Gitu Sarah Mariam Elisabeth Tiga-tiganya Mustahil Punya anak Dengan Natar belakang Yang berbeda Kalau Elisabeth Mandul Suaminya tua Kalau Mariam Seorang perawan Mana mungkin Bisa mengandung Kalau Sarah Juga Mandul Makanya Tiga-tiganya Sebelum dia Mengandung Malaikat Turun dulu Untuk memberi Kabar Gitu Jadi bukan Hanya Yesus Didatangi Malaikat Ada Tiga wanita Yang Mustahil Punya anak Yaitu Maria Elisabeth Sarah Yang ketiga Untuk apa Yesus Lahir itu Ke dunia Nah pengakuan Dia apa Ketika Di dunia Mengaku Utusan Lalu apa Definisi Utusan itu Yohanes 3 34 Penyampai Firman Tuhan Lalu mana Ayatnya Kalau dia Menyampaikan Firman Tuhan Yohanes 12 50 Yohanes 17 8 Yohanes 5 30 Yohanes 14 24 Yohanes 12 44 Yohanes 7 16 Jadi jelas Kalau dia Sebagai Tuhan Kapan aktifnya Tuhan Weng Tuhan itu Seharusnya lahir Ya Tuhan Sudah sampai Meninggal Ya Tuhan Tapi kalau Utusan Ada masanya Seperti Nabi Muhammad Kapan dia diangkat Menjadi utusan Ketika berumur 40 tahun Ketika menerima Firman Tuhan Iqra' Bismi' Rambi' Kalladhi Kholak Begitu juga Yesus Ada masanya Dia Kapan masanya Dia menjadi utusan Ketika dia menerima Firman Kira-kira Umur 29 Sampai 33 Atau dari 30 sampai 33 Umurnya Baru dia diangkat Kalau Tuhan Seharusnya dari Lahirnya Tuhan Buktinya Nggak ngapa-ngapain Dia Dari pertama Lahir 10 tahun Nggak ngapa-ngapain 20 tahun Nggak ngapa-ngapain Baru ketika Umur 30 Dia Mempunyai tugas Makanya disebut Utusan Kalau Nabi Muhammad Umur 40 Gitu Jadi Apa ya Tidak ada Nggak cocok Kalau Yesus itu Dikatakan Tuhan Karena dia Ngaku utusan Penyampai firman Dan dia sudah Mengenalkan Tuhan Yang benar Hai Israel Tuhan Tuhan itu Esa Mengenal Satu-satunya Allah yang benar Terus Yesus Tuhan Siapa Tuhan 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 adalah Bapak Terus Bapak Seperti itu Ada Malaikat Untuk Memberikan Kabar baik Kepada Bunda Maria Dan yang lain Oke Tentang Ketuhanan ini Ini Cara pandang Bapak Pasti berbeda Dengan cara Pandang saya Kan begitu Saya Cara pandang saya Ya dari Kekristianan Mungkin Bapak dari luar Kan begitu Dan saya pakai Bibel dari tadi Semuanya Dari Bibel juga Saya juga dari Bibel Saya juga Bicarain dari Bibel Cuma ayat per ayat Saya tidak Apal Yang pasti Untuk Menghakimi Kita Alfa dan Omega Awal dan Akhir Dan kita Sama-sama Sepakat Kalau untuk Masa terakhir Sekali nanti Dia yang akan Datang untuk Menghakimi Setiap manusia Begitu Jadi artinya Kita tidak Boleh Paksakan Kendak kita Terhadap Umat yang lain Kalau penilain Bapak seperti itu Silahkan Itu sasa saja Tapi kalau penilain Saya Ya ini Karena apa Ya saya dari dalam Kristen Coba Bapak ada dalam Kristen Dan berpendapat seperti Bapak tadi Mungkin Bagus Kita bahas Kan begitu kan Jadi Bapak bukan dari Kristen Bapak dari luar Membahas Tak mungkin Bapak lebih pintar Tentang kekristenan Daripada saya Begitu toh Artinya Ayat per ayat Oke Karena saya tidak ada Bakat untuk jadi Pendebat Atau Pengkutbah Tidak Saya cuma Jemaat biasa saja Tapi saya imani Dari sejak kecil Saya imani Tentang kekristenan Sejak lahir Tuhan Yesus Saya tahu Saya pelajari Dari kitab saya Begitu Jadi artinya Ya tentang Agama Bapak Saya tidak akan bahas itu Walaupun saya banyak Pernah dengar Tentang kelimaan Bapak Tentang agama Bapak Tapi saya tidak akan Membicarakan itu Buat apa Buat saya tidak ada gunanya Ya Dari saturhan Bang Tunjukkan saja Dalil-dalilnya Ketuhanan Yesus Nanti saya bantah Pakai Bibel Silahkan Seperti Seperti gini loh Pak Untuk membedakan Tuhan dengan Utusan itu apa Kalau utusan Menerima firman Dari Tuhan Seperti Nabi Muhammad Musa Kalau Tuhan Memberi firman Pertanyaannya Yesus itu Menerima apa tidak Kalau menerima Berarti dia utusan Karena definisi Utusan itu Penyampai firman Tuhan Yohanes 3.34 Pertanyaannya Yesus itu Menerima firman Apa tidak Kalau begini Pertanyaan Bapak Itu sama saja Pertanyaan anak SD Kelas 1 Ya silahkan Bicara tentang iman Kita bicara iman Jadi bicara iman itu Ijin Saya tengah Ijin Bang Sitorus Ini komal diskusi Lintas agama Faham tidak Bang Nah Kalau berbicara iman Bukan disini tempatnya Di gereja sana kotbah Oke Bang Sitorus Kalian kan masuk ke Membahas kekristenan ini Ini bukan tempat Untuk kotbah Kotbah itu di gereja Bukan di komal diskusi Ini komal diskusi Lintas agama Ayo kita diskusi Saya kan mengukapkan Tentang iman saya Iya tapi pakai data Pak Silahkan Ijin luruskan Iya Ijin luruskannya begini juga ya Saya melengkapi Pak Sitorus Baik 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 Terima kasih Agar Baik Agar diskusi kita Elegan Dan mengedukasi Itu begini Pak Yang dibahas Bukan imannya Pak Sekali lagi Ya Di Tetapi Yang menjadi Landasan Anda beriman Apakah iman Anda Selaras dengan data Buta di kitab Anda Atau hanya iman buta Atau doktrin buta Tidak peduli dalilnya Nah Kalau Anda membahas tentang iman Kami nyerah Angkat tangan silahkan Imanmu untuk Anda Anda menuhankan Apapun itu untuk Anda Karena ini masuk Kurananya diskusi Apakah Iman Anda selaras Dengan data kitab Yang Anda imani Nah Yang kita bahas Itu adalah argumentasinya Bukan imannya Jadi mohon dipahami Di sini Pak Ya Iya Ini kan bicara iman kita Sama betul Udah-udah Bang Sitorus Bang Sitorus Menyimak dulu di bawah ya Bang Sitorus ya Silahkan Teman-teman yang lain Alin atau Jojo Alin dulu Alin dulu Silahkan Oh iya Bang Alin dulu aja Alin dulu mbak Alin Silahkan mbak Alin Bang Jojo di mir dulu ya Oke Sebentar Bang Evangelist Papendeta Silahkan naik Papendeta Marli Siapa ya namanya tadi Papendeta Maki Insijur Maki Silahkan papendeta Kalau mau naik Ada komal kosong lanjut Silahkan Haus Di bawah Bumbu penghujat Di mitos Siap Siap Alasan paling utama Yesus Harus Tuhan Adalah bahwa Jika dia bukan Tuhan Kematian yang Kematiannya tidak cukup Untuk membayar hukum dosa Dosa dunia Buka di Yohanes 1 Yohanes 2 Ayat 2 Hanya Allah yang sanggup Membayar hukum Yang begitu besar Hanya Allah yang dapat Menanggung dosa Seisi dunia Buka juga di 2 Korintus 5 Ayat 21 Mati dan dibangkitkan Membuktikan Kemenangan Atas dosa Dan kematian Itu aja Kalau ada yang tambahin Boleh ditambahin Kalau gak ada Langsung saya menganggapin itu Kalau gak ada Satu Dua Tiga Oke Karena gak ada Nanti kita serahkan Kepada Ardiansa Dengan Bang Ali Ustadz Jadi Mau ditambah Silahkan Kalau ditambah Ada yang teman-teman Christian Kalau mau tambah Silahkan tambah Halo Silahkan Yang lain Sapa dulu Bang Maki Selamat malam Pak Pendeta Evangelis Maki Insinyur Silahkan lanjut Evangelis Maki Selamat malam Pak Pendeta Selamat bergabung Selamat malam Selamat malam Di mute dulu ya Pak Pendeta Silahkan Pemahaman Pemahaman saya itu Kenapa kok disebut Tuhan Loh pada waktu penangkapan Di Apa namanya Dia disidang itu kan Sama Orang-orang Yahudi Itu kan Dia kan Kamu berarti sudah Menyamakan dirimu Dengan Allah Wah Kan Istilah dihujatkan Sama Yahudi kan Seperti itu Dia menyamakan Nah terus Ditanya lagi Keraja Kamu ini raja Wah raja Kan dia sudah balas Kerajaanku bukan dari Dunia ini Nah Kerajaannya di mana Kerajaan di surga Kalau kita tadi ngomong Langit itu adalah surga Ya itu tadi Makanya Kalau iman Bukan iman Wish Apa namanya Pemahaman saya Yang menjadikan tadi Istilahnya Kalau harus Yang namanya Utusan Harus yang menerima Firman Namanya dia sendiri Firman itu kok Makanya Tidak ada Namanya Kalau yang lain Ala berfirman Ala berfirman Musa aja bilang Ke Firman Ala Israel Berfirman Bebaskanlah umatku Kan pakainya gitu Tapi Di dalam penulisan Matius Marcus Lucas Johannes Itu tidak ada Langsung dia bilang Berfirmanlah Ada tertulis Aku adalah aku Aku adalah Alpha dan Omega Kesimpulnya itu Bang Yang Bakin lagi Yang bisa mengalahkan Maut kematian Ya Cuma Tuhan Ya itu Dia sudah Dinubuatkan Mati Kemudian Tiga hari Bangkit Nah bangkitnya itu Mengalahkan maut Dengan Bangkit Setelah bangkit Tidak cukup bangkit Empat puluh hari Naik ke surga Nah pada waktu itu Tidak ada Bilang Oh Yesus itu Tuhan Waktu jadi Ini ngomongin Tuhan Apa ngomongin manusia sih Bang pakai dalil ya Fokusnya Loh Saya ini bercerita Itu Semua Yang saya ceritakan Ada di Bible Oh Kirain Anda itu Baca Pastinya Ada cerita Pantesan Aku ngantuk Bobok aja Bang Ini mau Bobok Ya bentar lagi Mungkin langsung Ustaz 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 Mungkin Bang Christian Mau tanggapi lagi Iya Nanti ini Bang Gardian Saya Ustaz Alif Saya Sedikit Sedikit Saya Juga Jadi Karena Christian Banyak Muslim Banyak Juga Enak Sudah Kita Gantian Silah Ya Siapa nih Silahkan Silahkan Yang merasa Christian Kalau mau tambahin Oh enggak Ayat itu udah cukup Yang dikasih udah cukup Nanti kalau Ditanggapi Disanggah Nanti baru Saya bantu Bantu Apa Meresponnya Silahkan Kalau mau disanggah Ayat yang dikasih Sama Mbak Alin Ayat yang disebut Mbak Alin Sebentar Kalau Oh udah Tadi kan Disuruh Yang Christian dulu Kalau masih ada Christian yang lain Kalau enggak ada lagi Biar saya Saya karena saya Christian Ya silahkan Pak Silahkan Pak Oh iya Jadi Apa Per Perbedaan Pemahaman Pemahaman selama ini kan Christian dengan Islam Dalam hal Membahas Alkitab ini ya Membahas Alkitab Jadi Di media sosial ini Yang Saudara-saudara muslim ini Mengatakan Dituhankan Seolah-olah Kami yang membuat Itu Tuhan Mengangkatnya Seperti itu Padahal itu Tidak Orang Israel pun Tidak menuhankan Siapa-siapa Tuhan itu yang datang sendiri Dan Kepada kami pun Seperti itu Melalui Roh Kudus langsung Seperti itu Kami percaya Kami percaya Karena kami itu Artinya kami Kristen itu Yang Kristen yang sekarang itu Yang mayoritas Di luar Israel lah Yang disebut Di dalam Alkitab kami Terjemahan lama Bangsa kafir Bangsa kafir itu Non-Israel Itu hanya Karena Roh Kudus Kalau Roh Kudus Tidak melawat kami Kami tidak akan Percaya Yesus Itu Jadi Tuhan itu sendiri Yang datang Kepada hati kami Seperti itu Jadi kami tidak Mentuhankan Siapa-siapa Tuhan itu sendiri Yang memperkenalkan diri Yesus itu Memperkenalkan diri Lewat firman ini Firman itu pun Tidak akan Kami mengerti Tanpa Roh Kudus Yang membukakan Memberi pengertian Dan percaya ini pun Percaya Yesus pun Tidak ada Kalau tidak Roh Kudus Itu Itu 1 Korintus 12 Ayat 3 itu Hanya karena Roh Kudus Maka kita Bisa Percaya Yesus Seperti itu Jadi itu semua Yang saya katakan ini Ada Dari ayat Alkitab semua Mekin dulu Dari saya Garis besarnya Ya silakan Yang mau tanggapi Ustadz Alif Ustadz Tata Silakan Ustadz Tata Ustadz Tata Padahal Bang Ardi sudah tidur lagi Lanjut Lanjut Yang Ustadz Tata Silakan Ustadz Tata Kita gantiannya Ustadz Alif Bang Ardi Jadi gini Kenapa Kalau ada Preming Atau apalah Terserah ya Dari Islam Bahwa Yesus itu Dituhankan Bukan Maunya Yesus Karena gini Ketika Semua Para Nabi Ini memang Ketika Ditolak Mau dibunuh Memang Contohnya Markus 6 Ayat 4 Beginilah Seorang Nabi Diterima Dimana-mana Kecuali Tempat tinggalnya Termasuk Yesus itu Ditolak Oleh Israel Apa pengakuan Yesus Kepada Israel Sehingga Ditolak Apakah Ditolak Sebagai Tuhan Atau Sebagai Utusan Tuhan Ternyata Dia Ditolak Pertama Sebagai Utusan Matius 15 24 Diutus Untuk Israel Yohanes 17 9 Berdoa Untuk Israel Bukan untuk Dunia Aku berdoa Matius 19 28 Nanti Yang dihakimi Cuma 12 Suku Israel Bahkan KBR 13 23 Juru Selamat Untuk Israel Matius 2 Ayat 6 Pemimpin Untuk Israel Nah ini Ditolak Yesus itu Juga Dia Pengakuan Dirinya Juga Pengakuan Masyarakat Saat itu Dia ngaku Nabi Kalau Pengakuan Dia sendiri Dalam Markus 6 Ayat 4 Pengakuan Masyarakat Zaman itu Yohanes 6 14 Lukas 24 19 Matius 21 15 Nah 10 Nah terus Karena dia ngaku utusan Kita kembalikan Apa itu utusan Yohanes 3 34 Penyampai firman Allah Makanya kata Yesus Apa yang aku sampaikan Sesuai dengan apa yang Difirmankan oleh Allah Kepadaku Atau Yohanes 17 Ayat 8 Sebab segala firman Yang kau sampaikan Kepadaku Telah aku sampaikan Kepada mereka Nah umatnya ini Tidak mau Bahkan mau Bunuhnya Makanya dalam Yohanes 8 37 Iblislah Bapakmu Karena kalian ingin Membunuhku Kalian ingin Membunuhku Karena kalian Tidak mau Mengikuti Ajaranku Karena para Nabi itu Menerima Ajaran Ajaranku Bukan dari Diriku Sendiri Tapi dari Allah yang Mengutus aku Terus Kalau begitu Siapa Yang mengutus Yesus Ya Tuhan Ya Tuhan Bapak Mana dalilnya Matius 11 25 Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Ada Berapa Yesus Tuhan Mui itu Satu Esa Markus 12 32 Ada Dimana Tuhan Yesus Ya Ada Di Oranos Langit Matius 18 19 Matius 23 9 Apakah Bisa Dilihat Tidak Yohanes 5 37 Jadi Jelas Dia mengaku Utusan Nabi Penyampai Firman Mentuhankan Allah Tiba Tiba Ketika Dia Tidak Ada Muncullah Dia Tuhan Dengan Adanya Konsili Konsili Banyak Bidat Bidat Udah Itu Sudah Jadi Berarti Benar Yesus Itu Dituhankan Bukan Dari Pribadi Dia Karena Selama Dia Di Dunia Ngakunya Apa Utusan Nabi Penyampai Firman Dan Memperkenalkan Tuhan Yang Esa Tempatnya Di Langit Tidak Bisa Dilihat Gitu Silahkan Nain Oke Dari Muslim Menanggapi Dulu Pak F Maaf Sebentar Ya Gimana Sebentar Saya takut Lupa Nanti Saya Jawab Dulu Ini Aduh Kalau Gitu Yaudah Gapapa Gimana Ini Biarkan Dijawab Nanti Dia Lupa Seharusnya Setiap Gini Tiga Orang Bicara Itu Dicatat Nanti Tiga Yang Menanggapi Itu Seharusnya Iya Maksudnya Gitu Loh Pak Tadi Kan Kita Persilahkan Dari Kristen Semua Berbicara Biar Nanti Kami Muslim Giliran Gitu Oke Agar Tidak Lupa Dicatat Nah Udah Biar Selesai Baik Saya Sedikit Terima Kasih Saya Menambahkan Lagi Dari Ustaz Tata Pertama Saya Juga Ngambil Satu Perspektif Dari Pandangan Islam Berkaitan Dengan Siapakah Itu Sangholik Ada Beberapa Ayat Di Dalam Al-Quran Satu Contoh Ayat Misalnya Di Surah Al-Muluk Bismillahirrahmanirrahim Jadi Maha Suci Allah Yang Di Dalam Genggamannya Di Dalam Kekuasaannya Itu Kerajaan Kerajaan Segala Sesuatu Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Yang Menghidupkan Dan Yang Mematikan Yang Akan Mencobai Manusia Siapa Di Antara Mereka Yang Terbaik Amalnya Jadi Sang Pencipta Yaitu 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 Pemilik Pemilik Segala Sesuatu Maha Menguasai Nah Itu Clear Baik Kembali Sekarang Saya Coba Ijin Sedikit Membuka Ketika Kita Misal Kita Membuka Kitab Kawan Kristen Di Dalam Perjanjian Lama Contoh Di Dalam Yeremia 10 Nomor 10 Disitu Dikatakan Tetapi Tuhan Adalah Allah Tuhan Yang Benar Dialah Yang Mahidup Dan Raja Yang Kekal Bumi Goncang Karena Murkanya Dan Bangsa Bangsa Tidak Tahan Akan Geram Nah Itulah Tuhan Yang Mah Hebat Namun Ketika Dilarikan Ini Kepada Yesus Pak Ketika Di dalam Perjanjian Lama Fiks Itu Bukan Merujuk Kepada Sesosok Pribadi Yang Lemah Yaitu Seorang Manusia Atau Anak Manusia Itulah Tuhan Sang Pencipta Nah Sekarang Ketika Kawan Kristen Menuhankan Seorang Yang Bernama Yesus Maka Kalah Dengan Status Seperti Ini Ketika Tuhan Itu Yang Mahidup Raja Yang Kekal Bungi Guncang Karena Murkanya Bangsa Bangsa Tidak Tahan Akan Geram Sekarang Kepada Yesus Seperti Apa Yesus Itu Berkali-kali Dia Mengatakan Berkali-kali Dia Mengucapkan Kesaksian Tentang Dirinya Hidupnya Bergantung Kepada Elohim Sang Pencipta Coba Bapak Baca Di Kesaksian Yesus Tentang Dirinya Yohanes 5 Itu Dari Ayat 19 20 Sampai 30 Itu Jelas Pengakuannya Siapa Yesus Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Itu Pernyataan Yesus Dengan Jelas Bahkan Hidupnya Dia Itu Diberi Kehidupan Oleh Sang Maha Tadi Yang Sang Maha Itu Yang Bukan Manusia Dan Bukan Anak Manusia Makanya Coba Kalau kita Melihat Contoh Di dalam 1 Timotius 7 17 Bahwa Disitu Dikatakan Hormat Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Bagi Raja Segala Zaman Allah Yang Kekal Yang Tak Nampak Yang Esa Yang Tak Nampak Yang Esa Kalau Yesus Nampak Disitu Tadi Dikatakan Di Yeremia Yang Hidup Yang Kekal Yesus Mengalami Kematian Itu Tidak Ketemu Pak Tidak Ketemu Tapi Kalau Kita Melihat Kepada Pengajaran Yesus Bapak Yang Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Rupanya Tidak Pernah Kau Lihat Suaranya Tidak Pernah Kau Dengar Nah Itulah Tuhan Yang Dijelaskan Oleh Yesus Bahkan Di ayat Lain Dikatakan Yesus Mengata Aku Datang Bukan Atas Kehendaku Sendiri Kalau Yesus Memang Punya Kehendak Ketika Dia Hidup Tetapi Dia Sebagai Manusia Dia Tidak Mengikuti Kehendak Makanya Dia Katakan Aku Datang Bukan Atas Kehendaku Sendiri Kalau Bukan Atas Kehendak Sendiri Atas Kehendak Siapa Dia Tentu Atas Kehendak Sang Pencipta Yang Mengutus Dia Karena Memang Dia Diutus Untuk Kalangan Bani Israel Untuk Menyampaikan Mengajarkan Kebenaran Mengembalikan Manusia Kepada Jalan Tuhan Bukan Untuk Dituhankan Yesus Ketika Dia Berdakwah Di Kalangan Bani Israel Berkait Dengan Masalah Ketuhanan Mereka Sudah Selesai Markus 12 28 29 30 Sampai 34 Disitu Ketika Tentang Siapa Itu Tuhan Seperti Apa Itu Tuhan Yesus Ngobrol Dengan Arith Orang Yahudi Selesai Itu Pak Bahwa Tuhan Itu Esa Dan Bukan Yesus Sudah Sepakat Makanya Yesus Itu Ditolak Dia Itu Sebagai Nabi Dia Ditolak Untuk Kalangan Bani Israel Banyak Melakukan Keajaiban Banyak Mujizat Yang Dilakukan Karena Dia Seorang Nabi Utusan Tuhan Mulai Banyak Pengikutnya Akhirnya Karena Dia Makin Banyak Pengikutnya Nah Disitulah Mereka Mulai Menghasut Yesus Jadi Tidak Manusia Agar Kembali Kepada Jalan Tuhan Menyembah Tuhan Yang Benar Menerima Yesus Sebagai Utusan Tuhan Nah Itu Sebenarnya Pronsipnya Apa Berdasarkan Dalil-dalil Pernyataan Dari Yesus Oke Saya Itu Aja Terima Kasih Ya Silahkan Yang Mau Ditanggapi Yang Mau Menanggapi Atau Mungkin Ada Satu Lagi Dari Muslim Mbak Ardian Saya Silahkan Narasi Bang Ardian Sah Ya Narasi Saya Saya Tutupkan Ke Bang Pak Lopo Karena Sebagai Guru Saya Silahkan Silahkan Pak Lopo Pada Intinya Pengendalian Diri Karena Sudah Jelas Dalil-dalil Yang Dibawakan Oleh Para Guru-guru Kita Tadi Jadi Kembali Kepikiran Sehat Akal Sehat Jadi Intinya Pengendalian Diri Bagaimana Ustaz Pak Ardian Biasa Biasa Nggak Kayaknya Nggak Nyambung Ya Silahkan Tonton Kristian Ya Mudah-mudahan Kalau Nanti saya lupa Poinnya Diingatkan Karena saya Agak lemah juga Mengingat ini Mencatat Apa Jadi Untuk Pertanyaan Pak Ustaz Tata Tadi Mengenai Tuhan Ya Artinya Prinsip Apa Tuhan Memperkenalkan Diri Dulu Jadi kan Itu Diawali Dengan Karena Manusia Sudah Jatuh Kedalam Dosa Jadi Tuhan Itu Menyelamatkan Manusia Yang Melalui Membuat Suatu Umat Umat Pilihan Umat Tuhan Itu kan Dengan Memilih Satu Orang Abraham Itu Jadi Setelah Abraham Kemudian Anaknya Ada Ada dua Pada waktu itu Ismail Dengan Ishak Tetapi Atas Seleksi Dan lain-lain Ini Tetap Fokus Pada Rencana Semula Harus Yang Dilahirkan Oleh Sarah Kemudian Selanjutnya Dari Ishak Ada Esau Ada Jakob Esau Bugur Karena Dia Berburu Daging Berburu Daging Artinya Yang Duniawi Dan Yaakob Tekun Di rumah Artinya Dia menjadi Penerus Artinya Disuka Berdiam Untuk Gambaran Sekarang Di rumah Di rumah Yang tertulis Disitu Sampai Disitu Dulu Nanti Artinya Makna-maknanya Itu Nanti Saja Disitu Jadi Abraham Ishak Dan Yaakob Jadi Arti Intinya Israel Hanya Ini Umat Tuhan Sebenarnya Jadi Seandainya Orang Israel Menerima Jadi Orang Kafir Ini Termasuk Kami Non Israel Orang Kristian Tidak Adalah Tidak Ada Keselamatan Itu Dijelaskan Di dalam Roma Pasal 11 Karena Mereka Mengeraskan Hatilah Maka Terbuka Kesempatan Inilah Jamannya Jaman Kemurahan Hanya Menunggu Orang Israel Memanggil Tuhan Maka Tertutup Keselamatan Untuk Bangsa Kafir Itu Tertutup Dan Inilah Kesempatan Inilah Jaman Kemurahan Ini Hanya Menunggu Orang Israel Menunggu Apa Disinilah Kami Manfaatkan Kami Orang Kristen Terbuka Kesempatan Iaitu Lewat Amanat Agung Karena Mereka Sudah Ternyata Sampai Menyelipkan Menyelipkan Itulah Puncaknya Mati Dan Bangkit Setelah Bangkit Baru Keluarlah Amanat Agung Matius 28 Ayat 18 Kepada Aku Telah Diberikan Kuasa Di Langit Dan Di Bumi Ayat 19 Pergilah Ke Seluruh Dunia Jadikanlah Semua Bangsa Bukan Bangsa Serain Lagi Sudah Ditinggalkan Itu Bangsa Serain Semua Bangsa Muridku Baptislah Mereka Di Dalam Nama Satu Nama Yaitu Nama Allah Satu Nama Itu Nama Bapak Nama Anak Dan Roh Kudus Itu Baptisannya Kemudian Ajar Ajar Ini Sudah Masuk Dibina Di Dalam Gereja Itu Ayat 19 Itu Masih Penginjilan Penginjilan Menjadikan Semua Bangsa Menjadi Murid Tuhan Itulah Intinya Jadi Kami Ini Hanya Menunggu Orang Israel Kami Manfaatkan Kesempatan Kalau Orang Israel Nanti Memanggil Tuhan Tertutup Kesempatan Roh Kudus Kembali Kesana Karena Kami Bisa Kami Sebagai Orang Kafir Keturunan Bangsa Kafir Keturunan Non Israel Atau Gentiles Atau Apa itu Goim Namanya Hanya Mendapat Kesempatan Kami Mendengar Firman Roh Kudus Datang Langsung Begitu Kami Iakan Firman Itu Masuk Akal Cocok Atau Ditunjukkan Mujijat Kami Percaya Itu Bahwa Itu Dari Yesus Sudah Kami Roh Kudus Datang Roh Kudus Datang Itu Memberi Iman Itu Sedikit Sedikit Roh Kudus Langsung Kami Memanggil Tuhan Langsung Langsung Percaya Ya Itulah Seperti Itulah Yang Dirasakan Oleh Saudara-saudara Yang Murtadini Yang Masuk Kristian Roh Kudus Langsung Melawat Dia Langsung Dia Mencari Alkitab Mungkin Lima Tahun Lagi Baru Dibaptis Oke Yang Terlalu Panjang Silahkan Bang Kristian Ditangkapi Bang Kristian Ya Makasih Untuk Mempertegas Mempertegas Yang Ayat Yang Dari Mbak Alin Itu Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Pak Sudah Mundur Yang Mbak Alin Salam Damai Sejahtera Selamat Malam Tutup Salam Tutup Bang Selamat Malam Silahkan Bang Kristian Lanjutkan Malam Untuk Mempertegas Tadi kan Sempat Disinggung Ayatnya Bahwa Bilang Yesus Adalah Tuhan Jadi Saya Enggak Mau Cerita Histori Tapi Saya Mau Buka Ayat Biar Biar Oh iya Ini Mbak Alin Saya Enggak Mau Itu Jadi Ayatnya Yang Bilang Yesus Itu Adalah Tuhan Sebenarnya Sebelum Saya Ke Ayat Itu Saya Mau Bilang Teman-teman Kau Muslim Kalau Mengakui Setiap Ayat Yang Satu Yang Ayat Yang Bilang Yesus Itu Adalah Tusan Itu Betul Tetapi Harus Mengakui Juga Ada Beberapa Ayat Yang Merujuk Kepada Yesus Tuhan Gitu Nah Kalau Ayat Yang Yohanes Satu Satu Itu Sudah Kita Sering Dengar Yohanes 13 Ayat 13 Itu Kita Sudah Sering Dengar Dan Pasti Akan Dibilang Ayat Yang Tambahan Itu Saya Sudah Ngerti Tapi Mungkin Ada Ayat Ini Juga Yang Saya Tambahkan Dalilnya Tapi Saya Tahu Nanti Akan Ditanggapi Seperti Apa Di Dalam Yohanes Itu Yohanes 20 Yohanes 20 Ada Yesus Sedang Bercakap Dia Menampakkan Diri Kepada Muridnya Yang Bernama Thomas Kalau Kita Baca Dari Ayat 27 Yohanes 20 Ayat 27 Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Tarulah Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukanlah Dan Cucukan Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Nah Setelah Yesus Bilang Seperti itu Thomas Menjawab Dia Ya Tuhanku Dan Alaku Disitu Ada Satu Pengakuan Dari Thomas Bahwa Yesus Ini Adalah Tuhan Dan Alaku Dan Pengakuan Ini Tidak Dibantah Oleh Yesus Tidak Disangka Oleh Yesus Dan Kita Lihat Ayat Yang Seterusnya Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Lalu Menjawab Seterusnya Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Saya Salah Satu Orang Yang Tidak Melihat Secara Kasat Mata Tetapi Saya Percaya Saya Masuk Orang Disitu Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Thomas Ini Dia Nanti Melihat Baru Dia Percaya Gitu Jadi Ayat Yang Ke 28 Dari 28 Itu Sudah Menegaskan Meneguhkan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Dan Yesus Tidak Menyangka Itu Yesus Tidak Bila Salah Begini Enggak Ya Kira-kira Seperti Itu Terima Baik Oke Terima kasih Bang Christian Silahkan Mungkin Dari Kawan-kawan Muslim Langsung Ditanggapi Thomas Yang Lagi Kaget Tadi Silahkan Ustaz Talif Silahkan Ustaz Talif Silahkan Ya Jadi Tangkapannya Itu Urut Pertama Ya Tadi Bapak Pendeta Mengatakannya Bahwa Tuhan Turun Untuk Menyelamatkan Yang Mana Dihususkan Untuk Israel Karena Memang Putra Yang Diakui Ishak Walaupun Putranya Dua Sebenarnya Bang Tata Saya tidak Bahas Itu Itu Pembahasannya Insinyur Maki Saya tanggapi Saya Tidak Silahkan Tanggapi Dulu Insinyur Evangelis Maki Silahkan Terus Kalau Kita Pahami Sebenarnya Dua putra Ini Sama-sama Mempunyai Apa Nubuat Ya Untuk Ismail Dan Ishak Hanya saja Bedanya Nanti Dari Ishak Ini Didumbuatkan Akan Muncul Nabi-Nabi Israel Contohnya Mulai dari Ishak Yaakub Sampai Ke Yesus Coba Kan Banyak Kan Tadi Ayatnya Saya Sebutkan Yesus Untuk Israel Itu Banyak Ayatnya Tapi Itu Akhir Dari Periodanya Keturunan Dari Ishak Karena Banyak Dalil Suatu Saat Akan Ditinggalkan Israel Itu Pertama Israel Ditinggalkan Yang Dulunya Tinggi Karena Allah Mengutus Nabi-Nabi Banyak Untuk Mereka Sehingga Mereka Itu Tinggi Sedangkan Diluar Karena Apa Karena Memang Mereka Penyembah Berhala Allah Belum Mengutus Nabi-Nabi Untuk Mereka Cuma Fokus Ke Israel Tapi Karena Israel Ini Umat Yang Bebel Maka Yang Tinggi Akan Direndahkan Dan Yang Rendah Akan Ditinggikan Ini Yahaskil 21 Ayat 25 Sampai 26 Nah Yang Kedua Kerajaan Tongkat Kerajaan Akan Berpindah Ini Numbuat Semua Ini Kejadian 49 Ayat 10 Karena Apa Karena Mereka Sombong Yang Sombong Akan Berakhir Ya Yesus Ngaku Nabi Utusan Mereka Tidak Beriman Kan Sombong Yesaya 29 20 Terus Kerajaan Allah Akan Diambil Akan Berpindah Nah Berpindah Ini Berarti Keturunan Ismail Makanya Nabi Muhammad Itu Sama Seperti Ajarannya Nabi-Nabi Yang Lain Nah Kalau Diteruskan oleh Kristen Ya rusak Yesus Musa Nabi Muhammad Sama Menceritakan Ketuhanan Itu Justru Kalau Yang menyebarkan Agama Di luar Israel Israel itu Kristen Rusak Rusanya Dimana Karena Sifat-sifatnya Tuhan itu Kata Musa Yesus Nabi Muhammad Pertama Dia Esa Ulangan Nama Yat 4 Atau Perjanjian Baru Markus 12 32 Yang Kedua Tidak Serupa Tuhan Itu Keluaran 9 14 Yesaya 40 18 Kalau Kristen Kan ada Trinitas Tuhan Serupa Karena Menjadi Manusia Terus Tuhan Itu Tidak Mau Turun Ke Dunia Makanya Disebut Samawi Sama Kalau Kristen Kan Tuhannya Turun Berarti Gagal 2 Taware 6 18 1 Raja Raja 8 2 7 Tuhan Tidak Mau Turun Ke Dunia Terus Sedangkan Yang Ketiga Allah Bukan Manusia Kalau Tuhannya Kristen Kan Sudah Manusia Bilangan 2 3 19 Hosea 11 9 Yang Terlahir Tuhan Itu Tidak Pernah Mati Walaupun Sedetik Kalau Kristen Tuhannya Pernah Mati Berarti Seperti Ajaran Pagan Nah Nabi Muhammad Meneruskan Ajaran Itu Contohnya Tuhan Itu Esa Kul Huwallahu Ahad Tuhan Tidak Kelihatan Al-An'am 103 Tuhan Tidak Suruh Dengan Apapun Asuro Ayat 11 Tuhan Di Langit Ar-Rahman Wa'alal Meneruskan Ajaran Nabi-Nabi Israel Keseluruh Dunia Itu Ya Islam Ini Nabi Muhammad Ini Dari Ismail Karena Kalau Yang Meneruskan Ini Keseluruh Dunia Kristen Kristen Persis Ajaran Pagan Tuhan Menjelma Tuhan Itu Tiga Ya Walaupun Pribadinya Satu Pribadi Katanya Tapi Tetap Itu Bapak Anak Rauh Kudus Seperti Di Roma Itu Jupiter Juno Minerva Yunani Jeus Hera Athena Di Mesir Heros Osiris Isis Di Ara Plata Uza Manat Di India Brahma Wisnu Siwa Di Kristen Bapak Anak Rauh Kudus Jadi Rusak Kalau Yang Meneruskan Itu Dari Kristen Gitu Silahkan Lainnya Ustaz Talif Silahkan Ustaz Talif Ditangkapi Bang Kristian Saya Antara Dulu Bang Tadi Singkat Yang Disampaikan Oleh Pak Kristian Mengenai Yohanes 20 Ketika Thomas Berkata Ya Tuhanku Dan Allahku Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagilah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Nah Sebenarnya Sebenarnya Pernyataan Yesus Seperti Ini Itu Dijawab Sendiri Oleh Kitabnya Ketika Dibaca Ayat Berikutnya Contoh Memang Masih Banyak Ini Di Ayat Berikutnya Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di depan Mata Murid Murid Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Tuhan Anak Teos Dan Supaya Kamu Oleh Iman Memperoleh Hidup Dalam Namanya Mesias Anak Tuhan Itu Bukan Tuhan Murid Murid Yesus Dari sekian Banyak Ketika Berselisih Berdiskusi Ada yang Menganggap Dia itu Elia Ada yang Menganggap Dia itu Yohanes Bangkit Kembali Dan Namun Semua Sepakat Kalau Dia itu Adalah Seorang Nabi Mesias Anak Tuhan Itu Tujuannya Dia itu Seorang Nabi Makanya Dialog Yang Di atas Tadi Ingat Poinnya Ingat Poin Pesan Di kitab Yohanes Yang Disampaikan Bahwa Semua Harus Percaya Kalau Yesus Itu Adalah Seorang Mesias Anak Tuhan Mesias Itu Ada Selain Yesus Banyak Mesias Anak Tuhan Itu Bukan Hanya Yesus Karena Ketika Murid Yesus Pun Berdiskusi Dengan Dia Semua Berkaitan Bahkan Orang-orang Yahudi Di situ Semua Sepakat Mereka Nabi Yesus Sendiri Kau Katakan Seorang Nabi Diterima Di mana-mana Tapi Tidak Di kampungnya Sendiri Semua Berkaitan Harus Diterima Poinnya Adalah Harus Diterima Kalau Yesus Itu Adalah Seorang Nabi Ketika Anda Tuhankan Itulah Kesalahpahaman Anda Memahami Ayat Mohon Maaf Saya Tidak Saya Sama Sekali Tidak Merubah Isi Ayatnya Maksud Dari Situ Maka Anda Perlu Cari Tahu Kemana Kalimat Itu Apakah Benar Tadi Seperti Ketika Thomas Kaget Karena Dia Harus Mencucukan Tangannya Ke Lubangnya Ke Perutnya Kan Gitu Ingat Poinnya Semua Itu Harus Percaya Kalau Yesus Itu Adalah Seorang Mesias Seorang Manusia Utusan Tuhan Itu Poinnya Itu Yang Perlu Diingat Oleh Kawan Kawan Terima Kasih Saya Langsung Respon Sebenarnya Gini Diminta Ayatnya Ardiansa Tiga Lewan Tiga Ini Bang Ardiansa Saudara Saya Hampir Jadi Besan Saya Sama Bang Ardiansa Biar Kalau Apa Saya Langsung Respon Dulu Yang Ustaz Alif Yang Bahas itu Karena Begini Itu Konteksnya Berbeda Dalam Matius 20 Itu Pembicaraan Yesus Sedang Bercakap Dengan Thomas Konteksnya Itu Dan Selanjutnya Yohanes Yohanes 20 Eh Salah Maaf Yohanes Ini Pengaruh Udah Ngantuk Dalam Yohanes Itu Tadi Nah Sedangkan Yang Dibilang Sama Ustaz Alif Itu Di Dalam Ayat 30 Itu Konteksnya Berbicara Tentang Konteks Yang Lain Berbicara Tentang Maksud Injil Ini Dicatat Jadi Tujuan Dari Injil Ini Dicatat Ya Memang Benar Seperti Tertulis Gitu Bahwa Semuanya Tertulis Itu Yesus Mesias Dan Anak Allah Itu Maksudnya Injil Ini Dicatat Tetapi Ada Sebuah Percakapan Yang Sebelum Membahas Injil Dengan Murid Yang Bernama Thomas Ini Dia Orangnya Kurang Percaya Dia Orangnya Melihat Dulu Baru Percaya Thomas Ini Orang Yang Dia Perlu Bukti Karena Segala Sesuatu Yang Tidak Masuk Di Akal Dia Dia Tidak Percaya Sekalipun Dia Sudah Pernah Ikut Dengan Yesus Maka Yesus Bilang Coba Ada Bekas Paku Di Tangan Yang Saya Pernah Bekas Paku Di Tangan Coba Cucukkan Ini Dan Akhirnya Thomas Mengakuinya Thomas Bilang Ya Tuhanku Dan Dia Menegaskan Dan Allahku Konteks Ayat 28 Ke Ayat 30 Sudah Masuk Ayat 30 Itu Berbeda Konteks Ayat 30 Sedang Menjelaskan Maksud Tujuan Injil Ini Dicatat Ditulis Kitab Injil Ini Nah Sedangkan Ayat 20 28 Itu Konteksnya Yesus Ingin Membuktikan Diri Menampakkan Diri Kepada Thomas Bahwa Ini loh Gue Gue hidup Bukan Mati Nah Kalau Dibilang Bahwa Semua Isi Kitab Sudah Dicatat Di dalam Injil Tentang Keberadaan Yesus Saya bilang Enggak Karena Dalam Ayat Yohanes 21 Ayat Yang 25 Disitu Lebih Dipertegas Lagi Masih Banyak Hal-hal Lain Lagi Yang Diperbuat Oleh Yesus Tetapi Jikalau Semuanya Itu harus Dituliskan Satu Persatu Maka Agaknya Dunia ini Tidak dapat Memuat Semua kitab Yang harus Ditulis Itu Jadi Jadi Sebenarnya Masih Ada Banyak Tetapi Kalau Mau Ditulis Tentang Histori Dan Keberadaan Yesus Pada Saat Itu Kayaknya Enggak Akan Cukup Untuk Dibuat Kitab Tentang Keberadaan Yesus Jadi Jawaban Ustadz Ali Buat Saya Masih Kurang Tepat Karena Tidak Menjelaskan Poin Tidak Membanta Ayat 28 Tadi Gitu Kira-kira Seperti Itu Terima Kasih Saya lanjut Biar Hadir Dari Kristen Dua Dari Islam Dua Pertama Yang kita Bahas Ini Tentang Yesus Sumbernya Kita Harus Pahami Dulu Siapa Yesus Yesus Dikatakan Di Sana Yesus Adalah Anak Tunggal Bapak Yang Ada Di Pangkuan Bapak Yesus Di Sana Dikatakan Juga Kita Diberi Informasi Yesus Itu Adalah Anak Domba Allah Yesus Di Sana Dikatakan Anak Darah Itu Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Yesus Dalam Kapasitasnya Sebagai Anak Maria Anak Darah Itu Akan Melahirkan Artinya Di Sini Maria Yang Melahirkan Yesus Itu Patut Kita Ketahui Bahwasannya Yesus Itu Sepenuhnya Itu Firman Allah Yang Turun Menjadi Manusia Yang Bernama Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Yang Adalah Anak Darah Maria Kan Begitu Seorang Anak Darah Itu Akan Mengandung Seorang Anak Laki Laki Dan Kau Menamai Dia Immanuel Konteks Yang Dibahas Oleh Saudara Saudara Ini Tentu Dilihat Dari Sisi Anak Domba Allah Tadi Sisi Dari Yesus Dimana Yesus Makan Dimana Yesus Dikatakan Sebagai Utusan Mereka Tidak Melihat Juga Di Ayat Yang Lain Mengatakan Hanya Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Seperti Contohnya Di Kisah Para Rasul Ini Seperti Di Matius Juga Semuanya Itu Terkait Dengan Informasi Siapakah Yesus Yang Pertama Yesus Itu Sudah Dineu Dibuatkan Oleh Jaman Jaman Para Nabi Tentu Kalau Membaca Dalilnya Terlalu Panjang Nanti Ceritanya Kita Pahami Dulu Dua Konteks Yesus Adalah Anak Tunggal Bapak Yang Ada Di Pangkuan Bapak Dan Yesus Itu Adalah Anak Domba Allah Ketika Kita Membahas Yesus Sebagai Anak Domba Allah Tentu Dia Datang Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Seperti Matius 20 28 Sama Seperti Anak Manusia Datang Tidak Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Di Ayat Yang Lain Mengatakan Di Sini Dikatakan Firman Tuhan Mengatakan Apa Di Sana Roma 8 10 Sampai 2 Demikian Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Berada Di Dalam Kristus Yesus Roh Yang Memberhidup Telah Memerdekakan Kamu Dalam Kristus Dari Hukum Dosa Dan Hukum Taurat Di Ayat Yang Lain Juga Roma Pasal 10 Ayat Sebab Kristus Adalah Kegenapan Dari Hukum Taurat Sehingga Kebenaran Diperoleh Oleh Tiap Orang Yang Percaya Jadi Konteks Ketika Yesus Yang Sebagai Penggenapan Dari Hukum Taurat Itu Kemanusiaan Dari Firman Allah Yang Turun Menjadi Manusia Itu Yang Bernama Yesus Kristus Datang Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Apakah Yesus Itu Tuhan Tentu Yes Yesus Adalah Tuhan Sekaligus Tuhan Bagi Saya Karena Ia Adalah Arti Nama Yesus Itu Sendirikan Artinya Keselamatan Keselamatan Itu Datangnya Dari Sang Pencipta Dari Kehendaknya Untuk Menyelamatkan Manusia Karena Manusia Itu Sudah Diberi Kuasa Juga Atas Burung Burung Di Udara Dan Ikan Ikan Di Laut Yesus Juga Mengajarkan Doa Berilah Kami Makan Yang Secukupnya Artinya Ketika Manusia Itu Berada Di Dalam Kekuasanya Tanpa Berpandangan Bahasanya Ada Yang Lebih Berkuasa Yaitu Yesus Sebagai Tuhan Sekaligus Tuhan Bagi Saya Dan Juga Saudara Tentu Kalau Anda Konsisten Membahas Tentang Mempercaya Tentang Firman Tuhan Artinya Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Ketika Ada Suatu Pengajaran Yang Menimani Saja Mereka Mengklaim Bahasanya Di Dalam Kitab Suci Alkitab Itu Ada Kebenarannya Ada Pembenarannya Di Sana Maka Harus Konsisten Percaya Juga Dengan Kebenaran Yang Lain Jangan Itu Mereka Sudah Tahu Tentang Narasi Seperti Itu Tapi Teman-teman Komuslim Ketika Kita Bernarasi Mereka Perlu Data Biar Cocok Sekalipun Nanti Ayat Kita Itu Dibilang Ayat Tambahan Atau Ayat Kita Palsu Atau Ayat Ambigu Tapi Setidaknya Bawa Dalil Ayatnya Untuk Menyesuaikan Dengan Statement Kita Nara Satu Korintus Korintus Pasal 8 Ayatnya Yang Kenam Ya Bagi Kita Tiktokkan Kita Tiktokkan Aja Supaya Enak Supaya Seru Diskusinya Karena Sudah Larut Kita Mending Tiktokkan Aja Namun Bagi Kita Hanya Satu Alas Aja Yaitu Bapak Oke Satu Korintus 8 Nomor 6 Sudah Silahkan Saya Tanya Saya Mau Menjawab Pak Ustaz Tata Tadi Pertanyaan Yang Terakhir Kan Belum Saya Jawab Silahkan Yang Meneruskan Lebih Cocok Muslim Islam Saya Menjawab Itu Jadi Saya Perlu Apalah Beritahukan Kepada Kita Semua Baik Kristian Maupun Islam Orang Israel Itu Selain Nabi Selain Nabi Itu Farisi Saduki Ahli Taurat Imam Imam Selain Nabi Tidak Ada Yang Tahu Mesias Yang Ditunggu Itu Apakah Tuhan Atau Manusia Justru Orang Banyak Menginginkan Itu Langsung Duduk Di Tahta Daud Memerdekakan Mereka Dari Penjajahan Romawi Itulah Itu Faktanya Fakta Itu Jadi Yang Orang Lain Begitu Ada Kearah Mesias Adalah Tuhan Langsung Salib Salib Risikonya Dan Itu Salah Satu Alasan Kuat Mengatakan Di Matius 27 Kalau Tidak 26 Disitu Bahwa Yesus Itu Disalibkan Alasan Utama Gitu Jadi Mengenai Meneruskan Tadi Lebih Cocok Islam Masalah Syriah Syriah Taurat Yang Dilakukan Oleh Islam Eh Maaf Maaf Syriah Taurat Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Sampai Sekarang Seperti Itu Lebih Cocok Memang Muslim Tetapi Itulah Yang Akan Disempurnakan Digenapi Dirombak Menjadi Ajaran Kristus Tetapi Orang Israel Tidak Menerimanya Iya Karena Padahal Mereka Sudah Dipersiapkan Kedatangan Yesus Sudah Dipersiapkan Dengan Johannes Pembaptis Sudah Dipersiapkan Dengan Urapan Kudus Kepada Johannes Pembaptis Johannes Pembaptis Juga Punya Murid Yesus Punya Murid Tetapi Orang Israel Tetap Keras Dan Akhirnya Yesus Disalib Dan itulah Kembalilah Kelasar Belakang Tadi Makanya Ajaran Yesus Ajaran Kristus Hanya Orang Kristian Yang Sekarang Mengetahui Inilah Ajaran Kristian Ini Ajaran Kristus Yang Akan Diterapkan Kepada Penggenapan Hukum Taurat Kepada Israel Demikian Yesus Ustaz Ustaz Tata Fadol Ya Gimana Ini Tik Tokan Aja Ya Tik Tokan Aja Biar Seru Teman Teman Biar Seru Karena Sudah Larut Oke Jadi Kalau Masalah Ketuhanan Yesus Sudah Menjelaskan Bahwa Tuhan Yang Benar Itu Allah Dia Di Langit Tidak Kelihatan Dan Esa Satu Dan Yesus Ngaku Putusan Putusan Itu Penyampai Firman Yohanes 3 3 4 Nah Untuk Membuktikan Yesus Itu Tuhan Atau Bukan Sekarang Gini Saja Kalau Masalah Ketuhan Anda Usah Dibahaskan Yesus Sudah Menjelaskan Musa Sudah Nabi Muhammad Sudah Nah Sekarang Untuk Membuktikan Yesus Itu Tuhan Apa Enggak Yang Namanya Utusan Itu Penyampai Firman Menerima Kalau Yesus Itu Tuhan Ya Kalau Dia Utusan Berarti Dia Menerima Firman Atau Tidak Kalau Dia Tidak Menerima Firman Berarti Dia Tuhan Tapi Selagi Dia Menerima Firman Sama Seperti Nabi Muhammad Atau Sama Seperti Musa Pertanyaannya Disini Yesus Menerima Firman Dari Tuhannya Atau Tidak Itu Dulu Baru Kita Bisa Menyimpulkan Saya Langsung Jawab Yesus Menerima Firman Atau Tidak Tentu Konteksnya Disini Firman Allah Itu Telah Menjadi Manusia Artinya Kemanusiannya Itu Yang Menyampaikan Firman Firman Dari Mana Dari Firman Tadi Dari Hakikat Keilahian Yesus Yang Firman Allah Yang Turun Menjadi Manusia Tadi Namun Konteks Ketika Yesus Menerima Firman Beda Dengan Jibril Yang Menerima Firman Yang Menerima Perkataan Dari Sesembahannya Kan Begitu Konteks Berbedanya Dimana Jibril Itu Tidak Pernah Dijelaskan Seperti Diyawannya 1 Et 14 Tidak Pernah Dijelaskan Begini Firmanku Menjadi Jibril Kan Tidak Pernah Yesus Jelas Firman Itu Telah Menjadi Manusia Artinya Kemanusiaan Yesus Yang Menerima Firman Kemanusiaan Yesus Yang Datang Untuk Memberikan Nyawanya Itu Yang Menerima Firman Lalu Yang Mengasih Firman Itu Siapa Ya Tentu Hakikat Keilahian Yesus Yang Adalah Bapak Itu Sendiri Karena Sudah Jelas Dikatakan Disana Firman Itu Telah Menjadi Manusia Firman Itu Dalam Perspektif Iman Kristen Menurut Sumber Kitab Suci Yang Kita Dapat Dari Informasinya Itu Firman Itu Sejak Kekal Bersama Allah Artinya Allah Tanpa Firman Kita Menyembah Batu Atau Menyembah Huruf Kalau Firmannya Doang Lalu Dikatakan Disana Apa Yesus Yang Sebagai Anak Domba Allah Yes Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Yesus Sebagai Anak Tunggal Bapak Yang Ada Di Pangkuan Bapak Yes Karena Yesus Secara Hakikat Keilahian Itu Memang Dia Adalah Firman Allah Yang Kekal Bersama Allah Ketika Firman Allah Turun Menjadi Manusia Apakah Allah Tidak Bisa Berfirman Diputer Terus Kalimatnya Itu Kalau Menerima Firman Bukan Tuhan Seperti Musa Kemanusiaan Musa Menerimakan Yesus Juga Kemanusiaan Emangnya Musa Bukan Manusia Jawabannya Yesus Menerima Firman Seperti Musa Langsung Saya Tanggapi Tapi Firman Tuhan Atau Kehendak Tuhan Atau Perkataan Tuhan Sudah Diberi Kita Informasi Informasi Dimana Satu Korintus Tadi Pasal 8 Ayat Yang 6 Namun Bagi Kita Hanya Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Tuhan Akar Katanya Kurios Itu Bisa Dihartikan Tuhan Atau Tuhan Tergantung Konteks Dimana Kita Mau Memakai Ketika Anda Memakainya Tuhan Tuhan Takkur Juga Bisa Namun Disini Konteks Menerima Firman Seperti Musa Oh Ya Sudah Karena Yang Menerima Firman Tuhan Itu Kalau Utusan Iya Karena Definisi Utusan Yohanes 3 3 4 Barang Siapa Yang Diutus Tugas Penyampai Firman Allah Berarti Utusan Dia Penyampai Firman Yesus Tadi Sudah Diberi Informasi Hanya Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Apakah Ada Ayatnya Hanya Satu Tuhan Tapi Yesus Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langin Dan Bumi Ya Kemanusiaan Yesus Memang Tuhan Itu Tuhan Itu Tetap Sebagai Penguasa Halik Langit Dan Bumi Itu Hakikat Keilahian Yesus Tuhan Menurut Yesus Yang Benar Itu Siapa Namanya Dirinya Itu Hakikat Keilahian Bapak Tuhannya Yesus Itu Adalah Hakikat Keilahian Yesus Sendiri Yang Adalah Bapak Tuhan Adalah Hakikat Diriku Mana Daniel Oke Saya Kasih Tahu Kepada Anda Telah Lahir Bagimu Hari Ini Juru Selamat Tuhan Di Kota Daud Artinya Yang Lahir Baca Dua Satunya Baca Jelas Itu Yang Satu Ini Jangan Kesana Dulu Terus Terus Tuhan Disunat Lalu Diserahkan Kepada Tuhan Tuhan Yang Mana Lagi Nanti Saya Lanjut Jelaskan Ayat Tersebut Yang Yang Pertama Dulu Yang Keduanya Tuhan Di Kota Daud Yang Lahir Secara Fisik Itu Apanya Tuhan Yang Lahir Secara Gelar Itu Apa Yang Saya Tanya Ayat Dua Satunya Setelah Tuhan Itu Lahir Lalu Dia Diserahkan Kepada Tuhan Tuhan Yang Mana Setelah Tuhan Itu Lahir Lalu Dia Diserahkan Kepada Tuhan Apanya Tuhan Yang Diserahkan Kepada Tuhan Tentu Kemanusian Tuhan Tuhan Siapa Hakikat Keilahian Yesus Yang Adalah Bapak Di Dalam Aku Di Dalam Bapak Diserahkan Kepada Tuhan Hakikatnya Ada Tidak Bukan Hakikat Keilahian Yesus Yang Kepada Tuhan Kemanusian Yesus Dalam Rangka Penggenapan Hukum Taurat Maka Ayat Firman Tuhan Disana Dikatakan Apa Ya Sudah Intinya Tuhan Untuk Diserahkan Ke Tuhan Melainkan Untuk Mengenapi Aku Datang Bukan Untuk Mengendahkan Hukum Taurat Melainkan Untuk Mengenapi Saya Cuma Mau Permisi Mau Jalan Jalan Dulu Kalau Diskusi Bikin Pusing Pak Karena Harus Pak Data Oke Oke Siap Ini Sudah Sudah Masuk Debat Ini Saya Enggak Seperti Itu Oke Nyimak Aja Pak Ya Oke Pak Kristian Pak Kristian Siap Follow Pak Kristian Ya Ya Saya sudah Follow Duduan Siap Oh Ya Nanti Aku lanjut Ini ya Sedikit Ini Ini tadi Pak Kristian Dia Kenapa Membantah Ayatnya Sendiri Bahkan Membantah Pernyataan Mencerdaskan Ketika Dia Berkali-kali Mengutip Hanya Satu Allah Yaitu Bapak Kalau Hanya Satu Allah Yaitu Bapak Artinya Yesus Bukan Allah Pak Ketika Disini Thomas Berseru Bang Alif Saya Tidak Mengambil Ayat Hanya Satu Allah Satu Bapak Saya Tidak Statement Mungkin Bang Siapa Tadi Yang Bilang Saya Fokus Kepada Ayat Yang Yohanes 20 Ayat 28 Nah Makanya Satu Allah Satu Bapak Betul Makanya Kita Uji Disini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Tercantum Disini Termasuk Yang Tadi Bukan Yang 28 Ini Termasuk Nah Ketika Semua Termasuk Harus Percaya Bahwa Yesus Itu Siapa Disini Ayat 28 Sudah Menegaskan Harus Percaya Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Siapa Dalam Perspektif Kekristenan Yesus Bukan Cuma Tuhan Dia Juga Disini Mesias Dia Guru Dia Nabi Supaya Percaya Bahwa Yesus Itu Mesias Anak Tuhan Allah Begini Dalam Kekristenan Saya Percaya Yesus Itu Adalah Mesias Saya Juga Percaya Yesus Itu Adalah Anak Allah Karena Itu Tertulis Di Bible Saya Juga Percaya Yesus Itu Tuhan Karena Itu Juga Tertulis Di Bible Berarti Kalau Gitu Anda Juga Harus Percaya Musa Juga Tuhan Karena Tertulis Di Bible Masalahnya Begini Kalau Baca Sekaligus Itu Musa Melihat Baca Di Dalam Itu Musa Melihat Belakangnya Allah Keluar Artinya Nomor Satu Musa Dijadikan Tuhan Bahkan Harun Jadi Nabinya Musa Berarti Musa Menjadikan Tuhan Jangan Dulu Bilang Musa Orang Mesir Piraun Itu Dianggap Tuhan Maka Statement Harus Lebih tinggi Daripada Piraun Salah Ini Perbicaraan Manusia Pada Saat Musa Piraun Itu Dianggap Tuhan Berarti Musa Tuhan Pada Saat Itu Historinya Musa Berarti Tuhan Juga Oke Saya jawab langsung Tuhan ingin Menegaskan Bahwa Musa Lebih tinggi Daripada Iya Makanya Musa Diangkat Jadi Tuhan Anda Percaya Musa Tuhan Kalau Diangkat Jadi Tuhan Itu Berarti Bukan Allah Kenapa Karena Dia Diangkat Diangkat Jadi Tuhan Itu Berarti Bukan Allah Yesus Dipanggil Apa Oleh Tuhannya Sama Seperti Bahasa Aslinya Adonai 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 Itu Bisa Merujuk Kepada Tuhan Manusia Tapi Juga Tuhan Merujuk Kepada Tuhan Kalau Itu Sekarang Ini Menurut Tuhan Siapa Disini Nah Sekarang Dalam Yohanes Kita Balik Lagi Ke Yohanes Sekarang Disini Menegaskan Ini Menegaskan Bahwa Yesus Itu Tuhan Bang Dengerin Musa Nabi Musa Diangkat Jadi Tuhan Oleh Tuhan Oke Nah Oleh Tuhan Musa Dipanggil Tuhan Disebut Dijadikan Tuhan Sekarang Yesus Dipanggil Oleh Tuhan Sebagai Apa Ayat 28 Tadi Yesus Dipanggil Oleh Tuhan Sebagai Apa Amba Makanya Baca Ayat 28 Baca Dong Tadi Matius 12 28 Disini Yesus Disini Yesus Dipanggil Itu juga Yang utusan Itu seorang Pengajar Yesus Dipanggil Oleh Tuhan Sebagai Apa Hambahku Jujurlah Hambah Saya harus Jujur Karena dalam Perspektif Kekristenan Yesus Itu disebut Hambah Dia disebut Gembala Dia disebut Mesias Anak Allah Dia juga Disebut Tuhan Oke Baik Sekarang Begini Sekarang Kesini Kembali Yesus Dipanggil oleh Tuhan Sebagai Hambah Tuhan Musa Oleh Tuhan Dijadikan Tuhan Derajatnya Tinggian Mana Musa Musa Yesus Kita Perspektif Kita Kekristenan Saya tadi sudah bilang Kita percaya Yesus Itu adalah Utusan Karena Itu tertulis Di Bible Kita percaya Hambah dengan Tuhan Tinggian Mana Posisinya Kenapa Hambah dengan Tuhan Tinggian Mana Posisinya Ya pada Saat Dia menjadi Utusan Otomatis Yang mengutus Tapi ketika Berbicara Utusan Dia adalah Seorang Hambah Tetapi Ada ayat lain Juga Yang ketika Dia berbicara Dia Tuhan Dia adalah Tuhan Makanya Saya bilang Kami dalam Kekristenan Mempercaya Yesus Itu adalah Utusan Mempercaya Dia adalah Guru Dia adalah Gembala Dia adalah Mesias Dia adalah Anak Allah Dan dia adalah Tuhan Karena memang Kita tulis Bible Nah sekarang Begini Kami mempercayai Semua ayat Masalahnya Begini Jangan terlalu Semangat Nah Dengerin dulu Dengerin dulu Allah Tadi kan Anda Meyakini Yesus itu Sebagai Allah Itu dalam Perspektif Imanmu Yesus itu Tuhan Coba balik lagi Dalam konteks Yohanes 20 Ya Tuhanku dan Allahku kan Itu kepada Yesus kan Menurut Anda Kalau kita melihat Itu masih lagi kaget Memang sedang berbicara Kepada Yesus itu Nah Kenapa dikatakan Loh Tadi Ketika disebut Nah ini Anda Sedang membahas Kekristenan saya Yang ada di dalam Perjanjian baru Yang lahir Dalam Dalam Kisah parasut Di Antokia Terus Anda Sedang membandingkan Dengan Perjanjian lama Yang sedangkan Perjanjian lama Itu belum ada Kekristenan Mana Ambil dalam Perjanjian baru Sebentar dulu Anda tadi Bahwa Yohanes 28 Bang Karena saya Membahas tentang Kekristenan Kekristenan Lahir dalam Perjanjian baru Coba gantian Bang Kekristenan Jangan Kayak perempuan Bicara terus Karena begini Buat saya ini Buat saya ini Sudah jauh melenceng Anda kan Bahas tentang Keimanan Kekristenan Saya Nah ini Perjanjian baru Kita bahas Tentang Kekristenan Saya Kekristenan Hadir dalam Perjanjian baru Bukan perjanjian lama Ya ini Perjanjian baru Gimana sih Sebentar Tadi Yohanes 20 28 Anda mengatakan Kalau Yesus Disitu adalah Allah Bener gak Yesus Tuhanku Dan Allah Itu lebih Benar Karena memang Anda mengatakan Meyakini Kalau Yesus Disitu adalah Allah Begitu kan Ya Karena memang Itu yang dibilang Gak usah Pakai karena Bang Iya saja Supaya langsung Ditanggapi Saya ingin mempertegas Ini saya sedang Mempertegas Anda mengatakan Kalau Yesus Disitu adalah Allah Padahal Tadi Di ayat 31 Dikatakan Status Yesus Posisi Yesus Harus dipercaya Sebagai Anak Tuhan Maksud Anak Allah Itu adalah Hamba Allah Disini contoh nih Allah Abraham Ishak dan Yaakub Allah nenek moyang kita Kalau berbicara Telah memuli Hamba Allah Kan tadi Saya sudah bilang Telah memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Yesus Disini disebut Sebagai hamba Allah Yes Dalam posisi Dia utusan Dia berbicara Tentang seorang hamba Dolos Memang tadi Dia bukan utusan Lah Nah ini Tadi gak Dengan Pernyataan tadi Kami Di dalam kekristenan Meyakini Yesus itu adalah Hamba Karena memang tertulis Di Bible Seperti itu Kami meyakini Yesus itu adalah Anak Allah Karena memang tertulis Di Bible Seperti itu Kami meyakini Bahwa Yesus itu adalah Mesias Karena memang tertulis Dan endingnya Kami meyakini Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Karena memang tertulis Gitu loh Semua Datanya Tertulis Dan kami meyakini Makanya saya Lupa bahasa saya Seperti ini Ya makanya Saya tanya sama anda tadi Karena memang tertulis di Bible seperti itu Pertanyaan saya Anda meyakini Yesus itu sebagai Allah atau anak Allah? Ayat ini yang dalam Yohanes 28 Dia jelas disebutkan Dan saya bawa ajaran ke Kristenan Yang dibilang oleh Kristen lain karena Paulus itu Saya punya ayat Anda meyakini Yesus itu sebagai Theos itu adalah Theos Dengar-dengerin dulu Saya meyakini Yesus itu adalah Dia itu adalah Dia itu adalah Ya udah yang tidak dibahas Kita tidak permasalahkan Fokus-fokus Anda meyakini Yesus itu Jangan lari melenceng gitu Ya ini pertanyaannya Ini pertanyaannya Tentang Theos dan anak Theos Anda meyakini Yesus itu Theos atau anak Theos? Ini Sekarang bilang aja Kalau ayat 28 yang saya sebutkan itu Diakui atau tidak Itu aja Ujung-ujungnya pasti tidak diakui kan? Kenapa? Bukan tinta merah Bukan dari benang merah Astaga, ini kenapa sih? Kok tantrum gini? Yohanes 20 Saya tidak tahu Yohanes 20 Makan tangan Gantian-gantian Coba gini Anda meyakini Kalau ini Yesus? Anda meyakini Kalau ini Yesus? Eh Saya tanya Kalau gitu Anda meyakini Kalau ini Yesus? Ya Thomas menjawab Karena dia sedang bercakapan Dengan Makanya saya minta Anda menjawab Ini Yesus? Ya Yesus Allah Ya Oke baik Di situ tertulis kan Ya Tuhanku Ya Allahku Dia menjawab Pertanyaannya Yesus Dan Yesus tidak membantanya Nah sekarang Sekarang kata Yesus Apa dia katakan Di 17-18 Apa dia katakan? Dia bilang Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Kepada Allahku Dan Allahmu Ya Hancur Hancur Iya Terus apa yang salah? Yesus sedang berbicara Ada berapa di sini? Posisinya sebagai anak Dan sebagai hamba Nah ini semua Sama Yang salah otaknya Itu tetap seperti itu Begini Kepada Allahku disini Siapa kata Yesus? Ada gak satu Satu statement saya Yang tidak sesuai dengan perkataan Kata Yesus Allahku disini siapa? Ada gak satu statement saya Yang tidak sesuai dengan Bible Allahku disini siapa? Nih Saya beri ayat Saya beri ayat lagi Alaku disini siapa? Alaku disini siapa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya Yohanes Alaku disini siapa? Saya mempertegas aja Saya beri ayat lagi Karena Saya tidak mau bicara Tidak pakai data gitu kan Alaku disini siapa? Saya mempertegas lagi Alaku disini siapa? Bapak Ini karena percuma Bapak Ini saya hanya mempertegas Yesus kan Jadi dia berbapak Bapak Silakan bangun Yesus Sesuai dengan dalil 1 Korintus 8 nomor 6 Kalau Allah disitu adalah Bapak Kalau Yesus bukan Allah Karena disitu Nah Tuhan Maka ketika dikatakan Disini Allahku Merujuknya kepada Bapak Bener gak? Iya Nah itu Jujur mencerdaskan Kristian gak mau jujur Iya Kalau kayak gini kan selesai Lanjut kita ya Oke Saya bahas dulu terkait dengan Musa tadi Musa begini Tentu kehendak Tuhan itu Kehendak Allah itu Berbeda setiap Nabi ya Musa misinya itu Membebaskan Bani Israel dari Perbudakan Mesir Nah konteksnya Yesus apa? Saya mempertegas ayat yang saya Sudah bang gantian Bang gantian Abang tidak mengerti Ternyata bibirnya sendiri Saya pakai ayat loh Diminta Diminta dalilnya Kalau mas iman Bang Christian Gantian dulu gantian Gini Saya bernarasi Sesuai dengan ayat Yang ada saya pegang Oke silakan Konteksnya Yesus apa? Firman Tuhan Sudah jelas mengatakan disana Ya Roma Pasal 10 Ayatnya yang keempat Sebab Kristus adalah Kegenapan hukum Taurat Sehingga kebenaran Diperoleh oleh Tiap-tiap orang yang percaya Jadi Musa kan dihukum Taurat Berarti surat Paulus Menurutmu firman Tuhan Sabar 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 Konfirmasi dulu Konfirmasi dulu Konfirmasi dulu Surat Paulus Menurutmu firman Tuhan Sabar dulu Nanti konfirmasi dulu Saya tidak akan membahas kok Konfirmasi dulu Menurut Anda Surat Paulus itu firman Tuhan Kitab suci itu firman Tuhan Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Iya Termasuk surat Paulus Itu aja dulu Itu aja dulu dipegang Nanti kita Boleh saya yang jawab itu Boleh saya yang jawab Ya Saya tidak melihat penulisnya Saya melihat firman Tuhannya Terlepas dari manusia Yang menulis kitab suci mana Yang tidak ditulis oleh manusia Namun yang kita baca itu adalah Kehendak Tuhan Yang terterah di dalam kitab suci nya Saya membaca Roma Pasal 10 Ayatnya yang keempat Sebab Kristus adalah Kegenapan hukum Taurat Sehingga kebenaran Diperoleh oleh Tiap-tiap orang yang percaya Jadi Musa di dalam perjanjian lama Misi Musa apa? Membebaskan Bani Israel Dari perbudakan Mesir Misi Yesus apa? Membebaskan manusia Dari perbudakan dosa Ayatnya di mana? Roma 10 Roma 8 1-2 Demikian sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka Yang berada di dalam Kristus Yesus Artinya kami Tidak ada penghukuman lagi Ketika kita percaya Kepada Yesus Kristus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dari Kristus Dari hukum dosa Dan hukum Taurat Nah Ketika kita memahami Yesus yang sebagai Ia datang Untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Maka itulah Yang dikatakan Ia sebagai Anak domba Allah Anak Mesias Dan juga Utusan Raja di atas Segala raja Dan juga Tentu Kristus Gelar Yesus itu banyak Semuanya ada Karena dialah Penggenapan itu Firman Tuhan Juga dikatakan disana Aku datang Bukan untuk Meniadakan hukum Taurat Melainkan untuk Menggenapinya Artinya segala sesuatu Itu tergenapi Di dalam Yesus Kristus Silahkan Lanjut Baik Terima kasih Saya tadi mengkonfirmasi Ternyata dia mengimani Kalau surat Paulus itu Adalah firman Tuhan Itu menarik Padahal pengakuan Paulus sendiri Bahwa dia berkata Dia menulis itu Dari dirinya sendiri Bahkan dia katakan Aku berkata Bukan berdasarkan Firman Tuhan Melainkan sebagai Orang bodoh Yang berkeyakinan Tapi kalau dia Meyakini firman Tuhan Padahal dia mengatakan Dari dirinya sendiri Berarti Tuhan Mau Paulus Kalau gitu Tapi oke lah Kita lanjut Nah Masalah tentang Yesus itu sendiri Bang Masalah dihakimi Juga ada penghakiman Kata Yesus Sebab sama Seperti Bapak Mempunyai hidup Dalam dirinya sendiri Di 29 Dikatakan Dan mereka yang telah berbuat Baik akan keluar Dan akan bangkit Untuk hidup kekal Tetapi mereka yang telah Berbuat jahat Akan bangkit Untuk dihukum Akan ada Nanti masalah penghakiman Nah Ketika membahas tentang Masalah Apa yang anda jelaskan Itu Lari lagi kembalinya Kedokterin Ketika tadi anda Berusaha jujur Membahas Yohanes 22 8 Itu karena Kata Allah disitu Bukan untuk Yesus Itu sudah Wah ini Mulai nih Mencer ini Menggunakan akal sehat Ini diskusi Eh Gila narasinya Juga lari kemana-mana lagi Capek Aku bingung menanggapinya Lanjut Ustazku Ustaz Tata Oke Eh Ustaz Tata Ustaz Tata Ustaz Tata dulu Dari tadi kalian berdua Aku kasih sekarang Ustaz Tata Untuk kalian berdua Biar puas Aku stand by Oke Kasih Ustaz Tata dulu Silahkan Ustaz Ustaz Tata Silahkan Ustaz Tata Silahkan Mutenya di Itu Mutenya ditutup Ustaz Tata Dia sudah diperangkat mungkin Tidak 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 Tadi dibuka Ustaz Tata Monitor Oke Boleh gak Saya sebelum Ustaz Tata Biar saya mundur Abis ini Karena Penjelasan saya tadi Belum selesai Ya udah Oke lah Boleh Ya silahkan Silahkan Jadi gini Ustaz Tali Enggak Saya hanya Tugas saya disini Hanya Menjawab Karena ditanyakan Tentang kesenan Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Hanya menjawab Tapi tidak memaksakan Bahwa Argumen saya Jawaban saya Harus diterima Tidak Tapi minimal Ketika saya ditanya Saya punya tanggung jawab Untuk menjawabnya Apakah ayat itu diakui Atau tidak Itu tidak apa-apa Gitu loh Jadi saya ingin menegaskan Ketika saya ditanya Saya punya jawaban Jawabannya ada di Alkitab Ada ayatnya Ada dalilnya Dalilnya seperti itu Nah saya ingin menegaskan juga Yang Kalau memang itu Merujuk kepada Yang seperti Ustadz Alif bilang Di dalam Yohanes 20 Ayat yang ke 25 itu Kalau disimak baik-baik ya Dari Ustadz Alif Maka kata murid-murid Yang lain itu Kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata Kepada mereka Sebelum aku melihat Bekas paku Pada tangannya Dan sebelum aku Mencucukan jariku Kedalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku Kedalam lambungnya Sekali-sekali Aku tidak akan percaya Maka ayat ini Sinkron Dengan ayat 28 Ternyata ayat 28 Mempertegas Ayat yang ke 25 Berarti sebagai Tuhan Jadi Jadi dengan kata lain Saya mau bilang Sebentar Loh Sebentar Loh Tuhan Sebentar Ayat 28 Mempertegas tentang ketuhanannya Mempertegas tentang ketuhanan Karena ayat 25 Sudah diungkapkan Dan bahkan Dan bahkan Dengan adanya ayat ini Kekristenan Bukan Buat saya ya Buat saya Bukan hanya kan ada orang Menunduh begini Kristen itu lahir dari Ajaran Paulus No Ayat 25 ini Menegaskan Maka kata Murid-murid Yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Berarti Murid-murid ini yang lain juga Mempercaya Yesus Itu adalah Tuhan Jauh sebelum kedatangan Paulus Yang jadi murid Yesus Ini sebelum ada Paulus Berarti apa yang Paulus Ajarkan Sesuai dengan Keberadaan Murid-murid Yesus Yang sebelum Paulus Jadi agama Kristen Oke baik-baik Sanggap ya Biar gak kepanjangan Itu poinnya kan sudah didapat Di situ Panggilan kehormatan Kepada Yesus Kan kurye Kurios Dia itu kan tua Inilah Cuma Ya sebentar dulu Saya mengerti Ayat ini Tidak akan dianggap Sebagai itu Makanya Saya ngerti Tapi gak apa-apa Tuga saya sudah menjelaskan Dan saya punya Punya jawabannya Sesuai dengan ayat ini Makanya sebagai Tuhan Di situ Ketika masuk Dalam kekristenan Maksudnya Panggilan penghormatan Kepada Yesus Itu dulu Nah Mengenai sebagai Allah Itu bukan Bukan Sebagaimana Tadi sudah disepakati Memang Memang Pemahaman kita Berbeda Tapi paling tidak Saya bertanggung jawab Memberi Saya tanya Anda setuju gak Pernyataan Paulus 1 Korintus 8 Nomor 6 Ya Yang mana tuh 1 Korintus 8 Nomor 6 Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yes Saya setuju Dan hanya ada satu Tuhan Yaitu Yesus Ya Saya setuju Menurut Paulus Yang Allah itu siapa? Nih Dalam konsep Ketuhanan Saya kan Saya buang Berkali Loh Iya saya harus Sebelum kesana Saya harus Karena saya Kalau sebelum kesana Kita kan udah disana Ngapain sebelum kesana Kita udah disana Dari tadi Karena Kekristenan Kekristenan Ini ada banyak konsepnya Ada 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 Ya Pak Kristian Mungkin Ulangi pertanyaan Anda Ustaz Ustaz Silahkan Yang kita pahami Pertama yang kita Yang kita ketahui Itu kan panggilan Kehormatan Kepada Yesus Yang Tuhan Sekarang oleh Kristen Dijadikan Tuhan Oke lah kita ikuti Tapi itu panggilan Kehormatan Kepada seorang Utusan yang bernama Yesus 1 Korintus 8 Nomor 6 Menurut Paulus Yang Disitu dikatakan Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yang Allah disitu Bapak Bener gak Betul Betul Dan hanya ada satu Tuhan saja Yaitu Sorry Yesus Artinya Yesus bukan Allah Bener gak Yesus bukan Allah Kemalusian Yesus Memang bukan Allah Daging-daging Yesus itu Tulangnya bukan Allah Mana Sama saja ini Ustaz Talif Udah sama saja Yesus itu Yesus kan bukan sekedar Dia anak tunggal Bapak Yang ada di pangkuan Bapak Dia anak domba Allah Di pangkuan Bunda Disitu jelas dikatakan Bahwa disitu Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Selain Bapak Bukan Allah Dan hanya ada satu Satu Kurios Dan hanya ada satu Tuhan Yaitu Yesus Itu Hanya satu Kalau hanya satu Berarti di luar itu Bukan gitu loh Ya dengar dulu Makanya kan Ini kita saling mendengar Meskipun Tik Tokan saling mendengar Ketika Yesus dikatakan Tuhan Itu adalah gelar Kepenguasaan Penguasaan Dari mana Ya dari sumber Dari sang penguasa Siapakah dia Hakikat keilahian Yesus Yang adalah firman Allah Yohanes 1 ayat 14 Ya Dan Yohanes 1 ayat 1 Kan sudah diberi informasi Di sana Bahwasannya firman Allah Itu kekal bersama Allah Sejak kekal Artinya ketika firmannya Itu turun menjadi manusia Kemanusiannya disebut hamba Karena ia datang Untuk memberikan Udah dibaik-baikin Pakai dalil Paulus Masih pula dibantah sekarang Gimana ini Bantah apanya Justru Justru Alif Pustad Tata Bang Arjansa Bang Mencerdaskan Saya undur diri dulu ya Siap Bang Kristian Nanti lanjut lagi Eh mohon maaf Tadi kalau tensinya Siap 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 Oke Oke Saya coba udah baik-baikin Pakai dalil Paulus Siap Paulus mengatakan Allah itu hanya satu Yaitu Yang dia menyebutnya Bapak Di luar itu Berarti bukan Kenapa Allah yang Anda pahami Itu Allahnya seperti tunggal Seperti benda Kan Allah ini kan Bersirman Hanya satu Kalau hanya satu Berarti di luar itu Tidak ada lagi Iya Gelar Firman Allah itu turun Menjadi manusia Itu Tuhan Itu gelarnya Tuhan ini Esensinya apa ya Penguasa Halik langit dan dunia Nah itu bukan Itu tidak merujuk Kepada Darah daging Yesus Karena Tuhan Karena darah daging itu Tidak mahadir Itu darah daging itu Dikatakan Mari kita pelan-pelan Mari kita pelan-pelan Mari kita pelan-pelan Saya Entar dulu ya Pelan-pelan Menurut Paulus Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Yesus Kristus Dimitrikan di dalam nama Yesus Sekarang menurut Yesus Menurut Yesus Tuhan itu siapa? Menurut Yesus Tuhan itu adalah Gelar dari Hakikatnya sebagai Bapak Bapak Matiu 11 Gelar Bapak Yang turun menjadi manusia Nah itu bedanya Bedanya Menurut Yesus Tuhan itu Bapak Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Nah Menurut Paulus Sebagai anak domba Allah Dia memanggil Hakikat keilangannya Dia adalah firman Allah Itu adalah Bapak Iya kan? Iya Yesus memanggil Hakikat keilangannya itu Yang firman Allah Yang total bersama Allah Yesus menyebutnya Ia adalah Bapak Ia dalam keadanya Sebagai anak domba Allah Ia memanggilnya Bapak Akan tetapi Ketika Yesus Berkata di dalam Penguasanya itu Hakikat keilangannya Yesus berkata apa? Di Yohanes 8 Ayat 58 Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi aku telah ada Artinya Hakikat keilangannya Ada sejak kekal Ustaz Alif Ini berhasil Ustaz Alif Menyesatkan manusia Betul Kalau kembali Ketema awal tadi Itu Lanjut Ini ada juga Yang menggabung Ini Pertanyaan Menurut Kristen Tuhan itu Siapa menceret? Tuhan itu gelar Dari firman Allah Yang turun menjadi Menurut Kristen Siapa namanya Tuhan itu harus Dimeterikan Di dalam nama Yesus Kita sudah diberi informasi Siapa Tuhan itu Menurut Kristen? Ya harus di dalam nama Yesus Oh Yesus Menurut Yesus Tuhan itu siapa? Gelar bagi Bapak yang turun menjadi manusia Menurut Yesus Tuhan itu siapa? Ya menurut Kemanusian dari Yesus Yang sebagai anak domba Menurut Yesus Tuhan itu bapak yang turun menjadi manusia Menurut Kristen? Menurut Kristen Yang bersumber dari firmannya Yesus Terus menurut kamu Terus menurut kamu Ini kan saya baca dalil Sekarang gini ya Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Bapak Mana dalilnya? Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Nanggin dan bumi Tuhan Kristen Menurut kamu Tuhan itu siapa? Jawab Yesus